Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, beserta para Menteri yang hadir, Ketua Umum, NPC, beserta Suji Ajaran Pengurus, CDM, para atlet, pelatih dan asisten pelatih, hadirin dan undangan yang berbahagia. Terima kasih bangsa, negara, dan rakyat. Sangat bangga dengan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang telah berhasil meraih juara umum di ASEAN Paragim 2023. Ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Sekali lagi terima kasih. Berkat kegigian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, Indonesia berhasil membawa pulang 158 medali emas, 148 perak, dan 95 perunggu. Ini capaian yang luar biasa. Dan untuk itu, pemerintah akan memberikan bonus. Untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih. Anggarannya siap, Ibu Menteri? Siap. Karena ini yang harus disiapkan tidak kecil. Ibu Menteri Rp320.500.000.000. Tapi Ibu Menteri Rp320.000.000.000 berarti sudah siap. Dengan nominal, ini emas Rp525.000.000, perak Rp315.000.000, perunggu Rp157.500.000.000. Saya ingin sedikit berpesan, betul-betul manfaatkan bonus yang ada ini untuk tetap berlatih dan memacu prestasi. Jangan dibelikan barang-barang mewah, belikan barang-barang yang untuk investasi jangka panjang. Karena ini duitnya gede banget, emasnya Rp525.000.000.000 itu bukan duit kecil, apalagi yang dapat medali sampai banyak seperti yang saya lihat di depan saya tadi. Artinya perlu betul-betul bonus ini diinvestasikan yang benar dan yang baik. Sekali lagi terima kasih telah menjadi bukti nyata bahwa kegigian, bahwa kerja keras dalam mencetak prestasi itu betul-betul inilah mengharumkan nama bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.